Nah jadi teman-teman di video-video yang sebelumnya dan banyak juga gitu bukan satu yang nanya ya kalau misalkan kita pakai helm dia ikut nyangkut nggak sih sama helmnya gitu kan ya daripada kita penasaran menduga-duga gitu ya mending kita cobain langsung kita menggunakan helm teman-teman ya Jadi pakenya itu kita harus dari atas aja jangan sampai dari tinggir atau dari mana kita pakai aja kayak gini ya kayak gini ceritanya kita udah helm full face kayak gini ya udah naik motor Terus kita kayak di depan cewek itu buka Cia gitu ya Nah jadi aslinya tuh kayak gini jadi sama aja kayak rambut kalian gitu yang perlu dirapihin tapi dia nggak ikut ngepas teman-teman ya Seperti itu nah ini aku udah pakai helm full face kayak gitu ya tapi eh dia nggak keangkat sama sekali ya untuk di bagian siwiknya Cuma sekali lagi kalau misalkan untuk jambak-jambakan ini nggak bisa ya jangan di jambak nanti kalau misalkan jambak-jambakan ya otomatis lepas namanya juga Bukan permanent nempel gitu ya bukan tapi hanya Rekat-rekatnya itu enggak serekat rambut asli gitu ya kalau misalkan ditarik tuh kayak gini doang sih nggak masalah ya Kalau digini doang masalah kalau misalkan ditariknya yang berlebihan banget ya otomatis bakal copot teman-teman Kalau misalkan hanya kayak gini nggak masalah nah misalkan ceweknya pengen ngelus rambut ya udah lulus aja gitu ya kayak gini tuh kalau misalkan ditariknya kayak gini doang enggak masalah tapi kalau ngontrol ya ya otomatis lepas ya seperti itu jadi hanya perlu penyesuaian aja kalau misalkan habis pakai helm ya paling tinggal dirapihkan aja seperti itu kayak rambut biasa aja ya Oke kalau misalkan kalian suka minat dengan rambutnya si BTS ini yang upgrade ya di bagian depannya udah di lebih panjang karena langsung eh kontak aku aja menggunakan WhatsApp ya kalau misalkan suka minat dengan rambutnya tapi kalau misalkan pengen rambutnya ini depannya ini agak pendek boleh kalian gunting teman-teman tapi cara gunting jangan datar tapi dengan kayak gini ya tekniknya seperti ini guntingnya yang berdiri ya ya silahkan langsung di check out aja ya di bagian nomor yang sudah aku cantum nanti sini bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye